Intro Yo, halo guys Balik lagi sama gue Dias Di Fins di GG Intro Oke guys, jadi hari ini Kita bakal bikin video tutorial Gimana caranya Menghilangkan sebuah kartu guys Nah, jadi untuk tutorial kali ini Kita bakal bikinnya di After Effects nih guys Jadi sebenernya dalam membuat video ini Caranya cukup simple guys Cuman, kita membutuhkan detail yang Sangat presisi nih, karena disini kan Kita bikinnya agak zoom ya Agak close up, jadi kalau misalkan ada Kesalahan sedikit aja, itu pasti bakalan Terlihat banget nih guys Nah, jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya Jangan lupa ya, pencet dulu dong Tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa juga untuk pencet tombol like Dan sharenya Karena setiap harinya gue bakal bagiin video tutorial Yang pastinya keren banget guys Nah, jadi langsung aja yuk Kita ke After Effectsnya Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di dalam After Effectsnya nih ya Nah, jadi disini kita udah punya Satu buah video file nih guys Nah, jadi disini gue lagi pegang kartu ya Kita bakal nunjukin kalau di belakang kartunya itu warnanya biru nih guys Nah, setelah itu kita bakal tunjukin Kalau kartunya dalamnya as Kita balik Nah, sampai disini ketika kartunya udah rata Ya udah lurus ini Kita bakal jatauin kartunya ke lantai Kita tinggal dilepasin aja ya Nah, setelah itu Tinggal pura-pura pencet terus hilang kartunya ya Nah, jadi disini karena tujuannya untuk tutorial aja Gue bikinnya mungkin gak serapi video yang ada di depan tadi ya Jadi ini cuma segambaran besarnya aja gimana cara bikinnya guys Nah, jadi pertama-tama yang akan kita lakukan adalah Kita menghilangkan dulu kartunya ya Nah, jadi disini setelah dia udah lurus Kita bakal duplikat dulu nih Oke Setelah duplikat kita bakal klik kanan Kita time dan freeze frame Nah, tujuannya disini adalah Setelah kita mau ngambil bajunya guys Kita kecilin dulu Jadi kita mau ngambil baju sebesar ini ya Jadi kita tinggal pilih G Buat masking Kita bakal masking kira-kira sebesar ini Kita ambil bagian bawahnya ya Nah, jadi disini Ketika kartunya dijatauin Dia bakalan hilang dari layar guys Oke Jadi kita sampai kartunya hilang aja Terus kita bakal kecilin lagi Nah Setelah itu, hal yang kedua akan kita bikin adalah Kita mau ilangin kartunya ketika masih berada di atas sini ya Nah, jadi disini kita bisa duplikat lagi File yang ini kita duplikat Oke Terus kita tinggal kecilin dia sedikit Terus kita bakal pindahin dia ke sebagian sebelah atas nih Nah Sampai kartunya hilang ya Disini kita bisa gedein federnya juga Jangan lupa Oke Jadi kalau misalkan kalian lihat disini Dia kartunya bakal hilang Set Kita bakal gedein lagi sedikit Nah Jadi kartunya sekarang udah hilang sepenuhnya ya Oke Setelah itu, kita bakal Copy lagi yang bagian paling bawah ini ya Kita duplikat lagi Terus kita bakal pindahin dia ke paling atas Oke, kita bakal kecilin Sampai ke sebelah sini Nah Setelah disini Kita bakal Double click Kita gedein dulu Disini kita bakal Rotobrush Tapi bagian tangannya aja nih guys Jadi kita bakal buang kartunya Kita cuma ambil bagian tangannya aja nih ya Oke Jadi disini kita pilih Rotobrush tool Kita gambar aja di sebelah sini ya Di bagian tangannya Nah Kalau udah selesai Kita bakal freeze aja guys Kita bakal balik lagi Ke awal Terus misalkan kita play Dia Udah tinggal nyesain tangannya aja ya Nah Oke Setelah itu kita bakal buang aja Bagian belakangnya Kita delete ya Oke Sekarang setelah semuanya delete Kita tinggal ada kejanggalan Di bagian sebelah sininya aja ya Bagian jempolnya udah hilang guys Jadi disini bagian jempolnya hilang ya Nah Kita bakal rekayasa ulang jempolnya nih Caranya kita bakal ambil di sebelah sini ya Bagi gambar yang sebelah sini Yang jempolnya masih utuh Ya Jempolnya masih utuh ya Terus kita tinggal copy lagi Terus kita freeze frame Nah Kita bakal ambil frame yang situnya aja Bagiannya kita buang Terus kita pindahin dia ke paling atas lagi guys Nah Setelah itu kita tinggal balikin aja dia ke Pas jarinya hilang Nah disini Oke Nah disini kita tinggal masking aja Bagian jempolnya ya Jadi disini kita tinggal atur-atur aja Transform Position dan rotationnya Kita bakal kasih keyframe Nah disini kita tinggal Samain aja letaknya ya Kita bisa zoom banget gambarnya Terus kita bisa rotation aja Supaya dia pas sama Belakangnya ya Nah disini biar lebih gampang kita bisa ambil opacity nya 50% Terus juga maskinya kita bisa bikin keyframe dulu ya Kita bakal sesuaiin sama Bentuk jarinya aja guys Nah kalau misalkan udah selesai kita Ini kita bakal buang aja guys sisanya ya Terus kita bakal balikin lagi opacity nya jadi 100% Oke Jadi sekarang jempolnya udah mulai keliatan lagi ya Nah Ini kita bisa kasih vector nya agak besaran sedikit 10% Oke Jadi sekarang kalau misalkan kita lihat Oke disini udah hilang ya guys Nah oke guys Jadi itu dia tutorial gimana caranya menghilangkan kartu di tangan Nah jadi buat kalian semua nih yang pengen request video tutorial lainnya Jangan lupa tinggal komen aja di bawah sini guys Oke Nah jadi sampai sini dulu ya videonya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Supaya bisa makin terus tumbuh dan berkembang Dan bisa menghasilkan video tutorial yang lebih keren lagi tentunya guys Jadi Jangan lupa untuk terus subscribe Like dan share video ini Sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya Salam mulus Terima kasih telah menonton